Dia ngomongnya uang, duit gimana? Untung berapa? Uang, uang, uang. Dan tiap ada orang ngedengar ngomong uang, telinganya tuh langsung rebing. Yang menarik cuma ngomong uang, berkelahi karena uang, berkeringat karena uang, habis waktu demi uang. Demi Allah apa sih namanya uang? Uang cuma kertas pindah. Uang cuma kertas pindah. Kerja satu bulan, kasih gaji. Berapa lama pegang uang itu? Ah, nggak lama. Bawa ke rumah, bu, nih gaji. Udah pindah. Hanya untuk itu, memang disembunyikan sebagian, ya. Tapi sampai ke pom bensin, full tank, keluar. Bahan matutus, keluar. Ibu, dapet uang, Alhamdulillah. Berapa lama ibu pegang? Oh, belum enam hari, bu. Ini buat cicilan, keluar. Buat sekolah, keluar. Hanya dua jam. Hanya untuk itu, saya pernah dengar koruptor ngambil uang rakyat, disimpan di tembok. Lihat tidak, pakai tidak, megang tidak, hanya ngusap tembok. Ini kan sakit jiwa. Sesungguhnya koruptor itu orang yang sakit jiwa. Karena kalau pikirannya normal, dia tahu bahwa uang itu tidak ada apa-apanya. Banyak yang nyembunyikan uang, disimpan di bank, lihat tidak. Megang tidak, pakai tidak. Hanya ada catetan. Ah, catetan gampang. Mau saya bikin, kan? Hanya catetan. Makan ya segitu-gitunya. Ayo, silakan, Pak. Makan kambing guling. Molesterol. Pak, kita makan sirup. Sakit gula. Ayam, mau durian. Asam urat. Uang, miliar-miliar. Merasa bangga. Siang malam hanya untuk itu. Dinikmati. Tidak. Dilihat. Ini kan, maaf ya. Agak sakit jiwa sebetulnya. Karena jiwa-jiwa yang normal itu ngerti. Uang ini adalah hamba dia. Untuk beramal sore. Senang keluar uang. Nolong. Ini bahagia. Itu bahagia. Itu bisa sekolah. Ini bisa lunas hutang. Ini bisa ke Mekah. Ini bisa beasiswa. Ayo. Nah, itu benar bahagia. Itu normal. Itu sehat. Tapi yang tidak sehat. Begitu saja. Sampai tua. Begitu. Mati. Di bawah tidak. Ada yang matinya dikubur pakai gepokan uang. Pakai uang logam. Enggak ada. Mati sekejap itu jadi bukan milik dia. Makanya maaf. Saya tidak mengatakan. Harus miskin. Tetapi jangan diperbudah kekayaan. Ada juga yang nanya. Mau jadi orang kaya? Tidak. Beneran? Bener, Pak. Saya kalau ditanya. Mau jadi orang kaya harta? Tidak. Tapi kaya ilmu. Kaya amal. Kaya hati. Kenapa tidak mau jadi orang kaya harta? Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting itu. Setia perlu. Bukan ada, Bu. Cukup. Ada juga. Kalau tidak cukup, pusing. Perlu 2 juta. Adanya 2 ribu. Kan stres. Jadi tiap perlu. Tiap perlu. Cukup. Itu yang penting. Perlu buat makan. Cukup. Perlu buat anak sekolah. Cukup. Perlu buat beli rumah. Cukup. Ya kan penting cukup, Bu. Beli ganti kendaraan. Buat ke Mekah. Buat sedekah. Mau apa kaya kalau gitu. Tidak penting masa. Mau makan, kaya. Mau sekolah, kaya. Tidak. Yang penting itu cukup. Benar? Dan cukup itu dalilnya. Atolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin ke Allah. Allah tahu hati kita. Dan tawakal. Allah satu-satunya pemilik rizki. Allah satu-satunya pembagi rizki. Allah yang membuka, menahan, mengambil. Dan semuanya hanya milik Allah. Hanya dari Allah. Enggak pernah minta-minta ke makhluk. Dia kerja jujur menjemput rizkinya. Karena yakin Allah akan memberinya. Allah jamin akan cukupi. Beneran, Bu? Orang kaya belum tentu hatinya merasa cukup. Benar? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup, pasti. Yee, bukan cukup. Kaya lagi, kaya lagi. Dasar pengen. Teruskan. Jangan diperbudak oleh harta. Kita tidak disuruh mencari rizki. Disuruh menjemput rizki. Kalau mencari antara ada dan tiada. Kalau menjemput, pasti ada. Yang dicari itu berkahnya. Kita sudah selesai ini. Rezeki kita itu. Dibagikannya sudah selesai. Tapi berkah atau tidak. Tergantung bagaimana kita. Cara menjemputnya. Kalem. Apalagi yang suka memperbudak. Ibu apa? Hah? Enggak ibu-ibu. Apa? Suami. Banyak kaum wanita yang menuhankan suaminya. Suamiku. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Musrik. Ya. Tanpa dirimu. Tanpa dirimu. Aku hampa. Dusta. Engkau adalah cahaya. Tanpa dirimu. Aku dalam gelap. Lebay. Untukmu, wahai suamiku. Segala-galanya. Musrik. Suami. Cuman makhluk. Ada yang suaminya sudah meninggal. Maaf. Acungkan tangan. Boleh? Hah? Udah pada meninggal. Maaf. Boleh sedikit acungkan tangan. Tidak keberatan. Masya Allah. Ya. Ibu masih hidup. Saya lihat ya. Masih makan. Masih minum. Masih berteduh. Masih. Hah. Kalau gitu. Suami. Bukan siapa-siapa. Ya kan. Kalau suami. Segala-galanya. Suami memberi rezeki. Suami meninggal. Pada meninggal. Ini istrinya. Suami itu cuma. Hamba Allah. Ladang amal. Bagi ibu-ibu. Sebagian. Ladang rezeki dari Allah. Lewat suami. Suami gak ada. Allah yang kasih rezeki. Buktinya ibu-ibu malah tambah bahagia sekarang. Mungkin. Bu. Jangan terlalu cinta sama suami ya. Saya bukan mengatakan perwakilan suami. Tapi dah tauhid mengharuskan tidak boleh terlalu cinta. Kalau terlalu cinta. Ibu akan kehilangan pahala. Masak demi suami. Dandan demi suami. Karena saking takutnya hati suami tidak cinta. Maka lakukan segalanya. Oh. Hati suami itu dibulak-balik. Oleh Allah. Bukan oleh dandanan ibu. Bukan oleh masakan ibu. Masak seenak apapun. Kalau suami enek-enek aja. Lihat. Benar hadirin. Mau dandan staker kebek ya. Nih ciri-ciri yang kurang ikhlas. Dalam berumah tangga. Itu pasti banyak sakit hati. Karena kalau sudah tauhid bagus. Tidak akan sakit hati. Orang ikhlas itu gak punya sakit hati ke orang. Beneran. Nih ciri orang yang kurang ikhlas. Masak. Demi suami. Tau-tau suami pergi begitu saja. Pah makan dulu. Gak ada waktu bu. Pasti sakit hati. Suami gak ngehargain jerih payah istri. Lalu manggil anak-anak. Enak. Tuh gitu bapak kamu. Cari dukungan. Bapak kamu mah gak punya perasaan. Ini udah ahlak buru pak. Gak punya perasaan. Gak menghargai sama yang jadi istrinya. Ditanya sama anak. Kenapa dong. Ibu nikah sama bapak. Habis gada lagi tau. Ini lebih buruk lagi hari ini. Tapi bagi orang yang tauhidnya mantep. Masak. Udah niat udah jadi amal. Kurang apa. Halo liat gak ibu masak. Kalau ikhlas jadi amal. Udah dibagus-bagusin piringnya. Pakai dandanan masakannya. Itu juga jadi amal. Gak dimakan. Memang bukan rejeki suami. Kalau rejekinya pasti ditelen itu. Suami pergi. Eh dimakan aja oleh ibu. Kenapa rewel. Jarang ibu masak didandanin gitu ya. Nah jelas. Bu gimana suami gak makan. Ya memang bukan rejekinya. Ini rejeki pahala sabar buat saya. Enteng bu. Demi Allah. Enteng hidup ini. Kalau tidak menuhankan makhluk. Tahu kenapa kita sering sakit hati? Karena Tuhan kita adalah penilaian orang. Ingin dihargai. Ingin dihormati. Ingin dipuji. Ingin dikagumi. Ingin diperlakukan spesial. Itu. Tuhan kita itu adalah makhluk. Sehingga ngabdi saja. Demi penilaian orang. Kenapa banyak cicilan? Karena pengen dipuji. Padahal yang muji. Tidak pernah bantu bayar cicilannya. Ini masalah. Benar. Saya tidak niat menyinggung pak. Tenang saja. Ada yang menjadi tua itu stres. Karena. Menuhankan penampilan. Ingin awet muda. Enggak mungkin bu. Ibu direndam pakai cairan apa gitu. Nikmati jadi tua itu bu. Enggak usah tahan nafas terus. Biasa saja. Karena ingin kelihatan langsing. Tahan nafas. Ah. Menderita. Ada orang yang diperbudak penilaian orang bu. Bukan tidak boleh berpenampilan bagus. Tapi jangan diperbudak. Makin mahal makin bagus.